Mersa korban meninggal akibat virus COVID-19 terus bertambah, hal ini mengakibatkan naiknya permintaan peti mati. Dan demi keamanan pemirsa, peti mati bagi jenazah korban corona ini memang berbeda dari peti mati pada umumnya. Seperti apa berkeliputannya? Demi menjaga penyebaran wabah virus corona, Dinas Kesehatan DKI Jakarta membuat aturan tata cara dalam mengurus jenazah korban COVID-19. Salah satunya, peti jenazah pun harus dibuat secara khusus. Layaknya peti jenazah pada umumnya, peti dibuat dalam ukuran panjang 190, tinggi 40, dan lebar 50 untuk bagian kepala, dan 60 cm untuk bagian kaki. Kayu juga harus dijemur terlebih dahulu di bawah matahari selama 3 jam, agar benar-benar kering dan tidak lembab. Kemudian diamplas hingga halus, lalu dipasang aluminium foil dan kain katun di seluruh sisi peti bagian dalam. Jika peti mati pada umumnya tidak menggunakan aluminium foil, ini berbeda dengan peti mati jenazah korban COVID-19 harus menggunakan aluminium foil dan juga kain katun di seluruh bagian dalam petinya. Ini bertujuan agar kedap udara sehingga virus tidak berpindah dan menginfeksi orang di sekitarnya. Jika wabah corona berdampak pada ketidakpastian ekonomi secara global, lain halnya dengan pengusaha peti jenazah yang justru menghasilkan omset dua kali lipat dari hari biasanya. Memang perbedaan tetap ada ya, kalau kemarin-kemarin kan enggak ada yang namanya pesenan. Kalau sekarang kan dari rumah sakit misalkan di Tangsel, yang di Banten, itu ada permintaan untuk dibikinin untuk stok mereka, untuk antisipasi. Kalau satu petinya kita untuk yang standar ini enggak ada beda ya, jadi berkisar 1,5 juta sampai 2 juta. Sama aja, cuma yang bedanya kan cuma dalamnya dikasih aluminium foil ini kan kita enggak nambahin untuk biaya tambahan itu enggak ya, karena ini kan boleh dibilangkan musibahan, wabah. Meski mendapat keberkahan tersendiri bagi pengrajin peti mati di tengah pandemi corona ini, namun semua berharap agar wabah virus corona ini segera berlalu, agar dunia dapat kembali beraktifitas seperti semula. Tetap menjaga kebersihan dan kesehatannya pemirsa di Tarian Tika, Dwi Agung, Jakarta.